Pertama, puluhan nasabah kooperasi simpan pinjam Santo Sajaya Batangan Sabtu pagi mendatangi kantor kooperasi tersebut yang berada di Jalan Raya Juwana Batangan, kilometer 8 Turu Desa Lengkong, Kecamatan Batangan Kedatangan nasabah ini, sesuai dengan janji pimpinan serta pengurus kooperasi yang berencana pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 akan mencairkan seluruh dana para nasabah karena diketahui kooperasi tersebut mengalami kolaps atau bangkrut Yas Hadi, Kepala Desa Lengkong yang turut datang memediasi antara nasabah dengan karyawan kooperasi mengungkapkan pihaknya sudah beberapa kali mendatangi rumah pemilik kooperasi yang bernama Riyadi Santosa yang berada di Tayu untuk memastikan pencairan uang nasabah tersebut meskipun awalnya Riyadi Santosa berjanji akan mencairkan dana tersebut ternyata hingga puluhan nasabah berkumpul dan menunggu selama 2 jam lebih di aula kooperasi tersebut ternyata yang bersangkutan tidak muncul akhirnya puluhan nasabah yang telah hadir di aula kooperasi menumpahkan kekesalan mereka kepada karyawan yaitu Nurkom Siati dan kawan-kawan nasabah menuntut karyawan membuat surat perjanjian bermaterai untuk menghadirkan pemilik kooperasi dalam waktu seminggu dan jika tidak dapat menghadirkan karyawan kooperasi tersebut diminta untuk bertanggung jawab mengembalikan uang tabungan seluruh nasabah meskipun sempat mengalami perdebatan akhirnya dengan difasilitasi pihak desa serta kepolisian karyawan bersedia membuat surat yang diinginkan nasabah Hartono warga desa Lengkong RT1 RW1 Kecamatan Batangan salah satu nasabah KSP Santo Sajaya Batangan mengaku dirinya sudah lama menjadi nasabah di kooperasi tersebut dan dana yang disimpan di KSP tersebut mencapai 490 juta rupiah kecurigaan muncul ketika bulan Mei lalu akan mengambil uang tabungan untuk kepentingan keluarga karyawan kooperasi selalu mengulur-ulur waktu proses pencairannya ternyata setelah diselidiki keuangan kooperasi kolab atau bangkrut Tadi saya kan sekretaris Pak Guyumban penabung dari desa Lengkong jadi yang membuat undangan saya saya koordinator dekat Pak Karyo janji dari BOSE, BOS Santo Sajaya ini kan kita dijadikan tanggal 4 Juli ada pencairannya tanggungan tanggungan akhirnya kan datang kemari keramir-keramir dari semua penabung waktu itu karena mungkin saja kooperasi dalam keadaan kolab Mendengar kooperasi tersebut bangkrut akhirnya para nasabah yang sebagian besar warga desa Lengkong dan sekitarnya menuntut kepada pemilik kooperasi untuk mencairkan tabungan mereka semua yang berjumlah miliaran tersebut Kejengkelan para nasabah memuncak karena sampai saat ini dana tidak bisa dicairkan sementara aset pemilik kooperasi semuanya digadaikan ke sejumlah bank Tim Liputan, Cahaya TV